Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah ini memasukkan sakit ke dalam keranjang Dan ketika akan dibuang ke jurang Tak disangka anaknya mengikuti dari Mengatakan Seketika membuat mereka Dikutip Mengatakan Tidak ada anak yang Saat di usia senja Terbuka sakit tak berada di ranjang Adalah Orang Tahun ini Lebih dari 2 tahun Terbaring sakit di ranjang Terombang ambil Hidup dan mati Sangat tersiksa Didera oleh sakitnya Karena usia tua Awalnya Fang Jian Kui Anak laki-laki Dan menantunya masih Tetapi Lama-kelamaan Mereka menjadi cengkel Dan Mereka Yaitu meninggal Terutama Menantunya yang Selalu marah-marah Melihat Mertuanya yang Saat itu Atau Diranjang Sehingga Membuat anak Sehingga Memang Sudah Segera mati saja Malam itu lagi Pak Zhang Tidur Namun Karena tidak ingin Mereka Dan menantunya Pak Zhang berusaha Untuk duduk Tetap Malah Terbap di ranjang Pak Kalau mau Kami Aja Kalau begini Kan Malah Lebih susah Coba Lihat Sendiri Kotorannya Dimana-mana Kata Pak Zhang Menggel Nak Bapak Merasa Tidak enak Karena telah Merebatkan Kalian Jadi Pak Zhang Sendiri Kata Pak Zhang Dengan Mata Memangnya Teruskannya Sepertinya Memang Sang Aja Karena Melihat kami Terlalu Santai Dasar Pak Tua Cetus Pukul Kesal Pak Zhang Hanya dia Memisuh Mendengar Pemakaian Setelah Ranjangnya Tiba Dan Mengganti Seperti Baru Pak Zhang Baru Berkata Nak Aku Ingin Bicara Denganmu Pak Zhang Meminta Perannya Membawa Ke Ketepi Jurang Di atas Dia Ingin Mengakhiri Hidupnya Tak Sanggup Lagi Menahan Siksaan Sakit Yang Diteritanya Di Dunia Ini Mendengar Permintaan Fang Jian Kui Tidak Banyak Khabar Kata Dia Hanya Mengatakan Aku Dicacimaki Orang Seumur Hidup Ya Nak Aku Tidak Akan Merepotkan Kamu Kalau Aku Bisa Berjalan Sendiri Aku Merasa Lebih Bisa Daripada Hidup Bisa Seperti Ini Aku Mohon Nak Kata 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 Tengah Kondisi Ekonomi Keluarga Sekarang Sudah Memprihatinkan Kamu Tidak Perlu Susah Memikirkan Biaya Kalau Kamu Membuang Aku Kejurang Semua Ini Atas Kemampuanku Sendiri Dan Aku Ikhlas Nak Tidak Ada Dan Tuhan Juga Tahu Lanjutnya Mendengar Itu Menantunya Langsung Mangguk Sambil Apa Yang Bapak Bilang Benar Sekali Lebih Bisa Daripada Hidup Menteritas Setiap Hari Seperti Ini Kami Akan Merajut Sebuah Keranjang Besar Membawa Bapak Kemudian Melempar Kejurang Kesokan Harinya Keranjang Itu Pun Selesai Derajut Mereka Suami Istri Ini Kemudian Mengangkat Bapak Mereka Keluar Desa Begitu Matahari Senja Terpenam Mereka Terkajut Karena Putra Mereka Ternyata Terus Mengikuti Mereka Ming Ibu Belang Jangan Kesini Ayo Cepat Kata Ibu Tapi Miming Tidak Ayahnya Pun Langsung Naik Petam Mau Pulang Nak Atau Mau Ditonjuk Ayah Ibu Nanti Keranjangnya Disimpan Ya Kata Miming Untuk Apa Tanya Ayahnya Bingung Nanti Kalau Ayah Ibu Tua Dan Tidak Bisa Bergerak Aku Akan Bisa Menggunakan Keranjang Itu Dan Membuang Kalian Ke Jurang Kata Pemingan Santai Tapi Mendengar Kata Cucunya Pak Zang Pun Menangis Haru Sementara Suami Istri Itu Hanya Bisa Membisu Ayo Bawa Bapak Ayo Bawa Bapak Pulang Kata Fang Jin Kui Sebenarnya Cucu yang Cerdas Bukan Saja Telah Menyelamatkan Nyawa Pak Zang Tapi Terjadi Perubahan Yang Tidak Tertuga Di Usia Senjanya Dan Tak Disangka Menantunya Yang Dulu Tidak Membantu Membersihkan Sekarang Secara Aktif Badannya Dan Memberinya Minuman Suplemen Sementara Cucunya Juga Sering Menemani Dan Menggoda Kakaknya Tertawa Diiring Hati Yang Caria Kondisi Pasal Sur Membaik Dua Bulan Kemudian Dia Sudah Turun Dari Ranjang Dan Malsah Singat Cerita Pak Zang Ternyata Itu 9 Tahun Dan Menjadi Orang Dengan Usia Tertua Di Desanya Dan Berbekal Itu Juga Segenap Desa Memuji Suami Istri Fang Yang Yang Ber Pak Zang Benar Memilih Keluar Yang Adanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Kalian Semoga Kalian Baik-baik Saja Dan Tetap Diberikan Kesehatan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bantu Channel Kami Dengan Cara Subscribe Dan Tekan Tombol Lanceng Kalian Terima Terima Kasih Semoga Kisah Ini Bermanfaat Terima Terima